Perkenalkan nama saya Sarimin, bukan Sarimin pergi ke pasar ya, saya pembawa berita di channel Info Zaman Now sebelum lanjut, tekan lonceng dulu, terima kasih. Vicky Prasetyo mengaku keperjakaan di renggut ibu kantin. Vicky Prasetyo tak malu untuk mengakui kisah masa mudanya saat masih duduk di bangku sekolah. Dengan nada santai, pria 37 tahun ini juga mengatakan jika keperjakaannya telah hilang saat SMA. Dalam obrolannya bersama Boyen dan Antonius Roffi, mantan suami Kalina Oktarani ini secara belak-belakan mengatakan bahwa keperjakaannya telah direnggut oleh sang ibu kantin. Tepatnya saat dirinya masih duduk di bangku kelas 2 SMA. SMA kelas 2, keperjakaan hilang. Yang ngerebutnya ibu kantin, kata Vicky Prasetyo, dikutip dari Youtube Dapur Bincang Online. Hal ini lantas membuat Boyen tersentak. Pelawak sekaligus pedangdut itu pun menuduh Vicky melakukan itu agar tak membayar setiap makanan yang dimakan. Vicky tak ambil pusing dengan kenyataan keperjakaannya hilang bersama ibu kantin. Menurut Vicky, sang ibu kantin masih berusia muda. Ibu kantinnya 25 tahun. Gak terlalu tua juga, lanjutnya. Akan tetapi, dalam obrolan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana bisa Vicky kehilangan keperjakaan akibat ula ibu kantin. Kendati demikian, mantan tunangan Zaskia Gotik ini menyebut jika dirinya memang lebih menyukai wanita yang lebih dewasa secara usia dibandingkan dirinya. Bahkan ia mengaku tak tertarik mengencani wanita seumuran. Gue tuh lebih suka orang yang lebih matang, jadi gue gak suka seusia gue. Misal gue SMP, gue pacarannya sama SMA, ujar kenang Vicky. Makasih udah nonton, ayah, bunda, emak, babeh, pade, bude, uni, uda, opung, adik, kakak, bocil, nenek, kakek. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, sarimin cabut iha. Terima kasih.